Pergilah, agar tahu maknanya pulang, kata penyair dalam sebuah buku. Kalau aku bertemu si penyair, aku ingin meralatnya. Tau usah pulang, bila kepergian lebih bermakna. Ibu selalu mencemaskan keadaanku, tapi ia satu-satunya yang memahami kenapa aku pergi. Ibu berpesan, kalau ada apa-apa, capek, carilah masjid. Setidaknya itulah rumahmu untuk pulang, sebelum mau pulang ke rumah sungguhan. Sayangnya, rumah Tuhan pun banyak yang terkunci rapat. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, aku singgah di sini. Satu-satunya yang tak terkunci dari semua yang kutemui. Aku belum tahu, apakah karena tak ada yang berharga di sini? Atau karena memang masih ada musola yang ramah di sini? Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki ahlak. Bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Ay, jangan dinurusin nih. Ayo bangun-bangun! Ayo bangun! Musjid di sana dikunci. Di sini nggak boleh. Kalau misalkan ada orang kemalaman gimana? Kedinginan, kebelet. Masa gara-gara gitu doang kita nggak bisa main ke rumah Tuhan? Mas, mau kemana? Hah? Mau kemana? Ke tempat hiburan. Di sana buka 24 jam. Dan orangnya ramah-ramah. Nggak kayak di sini. Mas, di sini juga buka 24 jam. Orangnya ramah-ramah. Lihat terus, kenapa saya diusir? Saya bukannya mengusir, tapi cuma nyuruh pindah. Mas, coba lihat. Itu atapnya itu sudah lapar. Ntar kalau ada angin gede, terus amruk limpa sampel gimana? Kayu-kayunya sudah pada rapuh, Pak Giai. Pantesan aja, abu. Ya wajar. Sejak pertama dibangun, tembusulannya belum pernah direnovasi. Kayu-kayunya juga bukan kayu-kayu kelas. Artinya sudah harus digantikan ya, Pak Giai? Belum. Belum. Belum ada duitnya. Namanya juga RSSSSSSSS. Apa itu, Giai? Rumah sholat sangat sederhana. Sempit sekali sampai susah selonjoran. Nah, gimana kalau kita minta sumbangan aja? Nanti kita minta rekomendasi dari Pak RT. Biar ibu-ibu di sini yang ke rumah-rumah warga. Warga mana? Warga sini kan hidupnya juga susah semua. Nah, warga luar desa, Giai. Mereka kan nggak menggunakan musholah ini? Kenapa juga mereka dimintain sumbangan? Itu sudah umum, Giai. Kita pakai cara yang benar aja, bukan cara umum. Gimana kalau bikin amal jaringan di jalan raya? Ah, bikin macet. Musholah kita selama ini sudah menyembahkan apa saja. Kok belum apa-apa udah minta-minta sumbangan sih? Lebih baik atap ini yang jatuh daripada agama kita yang jatuh karena meminta-minta. Kita usahakan sendiri aja dulu. Dari kota Kintelengan bisa tiga lebaran, Giai. Kayak nunggu Bang Toi pulang. Sabar dalam berusaha itu lebih baik daripada tergesa-gesa dalam meminta. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki ahlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ajiral muslimin rahimakumullah. Salah satu rukul iman adalah iman pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak percaya akan datangnya dari kiamat. Berarti diopikan orang-orang. Kang, dulunya anak pesantren. Orang lain biasanya jualan pakai lagu-lagu loh. Ini kok malah pakai cerama. Boro-boro anak pesantren, Bu. Saya dulu ini bila judi. Motor saya dua. Cash, Bu. Belinya, nggak kredit. Tapi semuanya ludes, Bu. Nggak ada sisa. Gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Tapi, Kak, sekarang buburnya bisa dijual. Enak lagi. Iya, sih. Ya, mudah-mudahan saya nggak keblinger lagi kayak dulu. Amin. Makanya, Bu, kaset ini saya bawa-bawa terus. Jualan sambil diseter. Bu jagain saya. Syukur-syukur sih ada yang mau dengerin juga. Di Padang Masar nanti seluruh umat manusia dikumpulkan. Matahari akan didekatkan di atas kepala. Tidak ada pohon untuk berteduh. Tidak ada kipas angin. Karena di sana tidak ada colokan listrik. Tidak ada yang jual es teh. Apalagi es dawit. Karena semua penjual es juga sedang mumat memikirkan pertanggung jawaban amalnya di dunia. Walau tak berbaju, semua akan kegerahan. Keringat bertujuran. Manusia yang kurang beramal dan penuh dosa akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Aduh, panas! Ini baru panasnya bubur bikinan saya. Coba Bapak bayangkan gimana tuh panasnya kalau jadi bubur di Padang Masar. Gak kena akan jadi bubur. Kita udah gak ngerasain apa-apa lagi. Kalau gak mau kepanasan jadi bubur di Padang Masar, ya kita atepin. Kita bangun atap di Padang Masar. Yang benar, Pak Kiai. Siapa yang menatapinya? Terus, dentengnya dari mana? Pakunya dari mana semua? Emang ada toko bangunan di Padang Masar? Pokoknya, saya mau atepin untuk dipakai di Padang Masar. Pak Iblis, Pak Kiai bu bernyari kesihapan sih? Kok ngomongnya ngelantur gitu? Eh, Kang Idris. Bapak betul. Tuh, ke ibu gori mau bikin atap di Padang Masar. Rumah makan Padang kali ada atapnya. Tahu dari mana, Kang? Ya, kan sudah vital. Vital? Iya, vital. Yang terkenal di mana-mana itu. Itu namanya viral. Oh, iya, maaf. Viral maksud saya. Sudah viral di warung kopi. Di tukang sayur juga. Tuh, kiai bu gori. Sekarang sudah jadi kiai kebab katanya. Kiai kebab? Iya, kiai kebab belasan. Astagfirullahaladzim, Kang. Itu ada hadisnya. Karena nanti manusia di Padang Masar akan dinaungi oleh amalan dan sedekahnya. Dia itu mau mengajak kita untuk sedekah genteng dan sedekah kayu mudah memperbaiki atap musholah yang merubuh. Hari ini kita sedekah genteng. Karena genteng itu akan menaungi kita di Padang Masar. Hari ini kita sedekah kayu. Karena kayu itu akan menopang atap kita di Padang Masar. Kiai bu gori, ngomong begitu. Dia gak cuma ngomong-ngomong, Kang. Dia ngasih contoh langsung. Biasanya dia nenun sarung pesanan Pak Haji Tohir Seminggu udah berlima, dikeput jadi tujuh. Karena yang dua akan ditabungkan. Buat ditabungan di Padang Masar. Gak cuma kayak bu gori. Mak seri, penjual nasi pinjuk. Dia sisihkan. Satu pinjuk, dua pinjuk. Belakangnya, cidarsan. Kuli panggul. Tiap hari dia setor. Satu panggul, dua panggul. Mereka tidak cari viral di dunia. Tapi viral di langit. Mau viral gak? Tidak ada, Kang. Saya jalan lagi. Berapa, Pak? Seikhlasnya. Seikhlasnya. Kenapa begitu? Iya, saya sudah niat. Berapa pun yang cukur di waktu asar sampai maghrib. Pokoknya semua akan saya serahkan untuk pembangunan atap musholat. Oke. Terima kasih, Pak. Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat. Wanya mana? Kang. Hmm. Baru ketemu saya sama Kia yang pemikirannya seperti itu. Ya, Ibu Hori itu orangnya beda. Makanya dia susah diterima di mesin-mesin gede. Padahal kabarnya, dia itu lulusan Universitas Islam di Timur Tengah. Tapi, dia lebih memilih ngurus musholat kecil ini daripada dia ngalah sama prinsip yang dia gak setuju. Boleh gak saya tinggal di sini lebih lama lagi? Ya, minimal sampai atap ini jadi. Dia kalau jadi, kalau gak bagaimana? Kalau gak bagaimana? Ngandilin jamaah di sini mah susah. Miskin semua. Iya juga sih. Ya, beda banget lah sama di tempat saya, Kang. Di tempat saya. Kalau misalkan ada pembangunan masjid, rame banget tuh yang pada menembang. Kalau misalkan udah jadi, sepi banget. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam Rahmatullahi Wabarakatuh. Adipada sibuk nih. Eh, begini Ahi. Dengar-dengar atap musholat mau dibenarin ya? Iya, benar. Iya. Ada titipan dari Pak Jaya. Beliau hatinya tuh terpanggil, merasa tersentuh. Ya, katanya sih, mau mewaptopkan sebagian umurnya kepada masyarakat. Yaudah, diterima aja. Sudah biasa kan? Kalau penyumbang itu, pasti kasih foto dan poster. Tapi ini kan musholah. Coba sampein lihat. Foto presiden sama wakilnya aja nggak ada. Masa yang ada foto calon kepala desa? Itu soal kecil. Gini aja, nanti saya bilang sama Pak Jaya untuk membelikan poster-poster Bapak Presiden kita dari zaman Bapak Paduka Insinyo Soekarno, Bapak Pembangunan Soeharto, Bapak Teknologi B.J. Habibi, Bapak Toleransi Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sampe Bapak Joko Widodo terpampang gagah berwiwawah. Ya, gapapa sih. Kalo posternya Pak Jaya di paling terakhir, bagaimana? Kalo wajahnya sih menedukan ya. Iya. Bagus banget nih. Ditempel di pohon. Sampingan tuh sama iklan sedet WC. Hah, sembarangan. Semoga aja tabungan jemaah cepet ngumpul, biar gak bocor lagi. Syukur-syukur bisa pasang kubah, kayak mushollah-mushollah lain. Emang mushollah harus pake kubah ya? Wajib gitu? Ya gak wajib sih. Cuma biar lebih abdul aja. Kayak sholat pake peci, kan gak wajib. Tapi kalo gak pake peci, rasanya kurang abdul, Rul. Kurang mantep, Rul. Gak juga sih, Kang. Menurut saya nih ya, sholat yang mantep itu. Ya karena niatnya. Niatnya tuh sujud sama Allah. Atau sujud sama yang lain. Gak kayak zaman sekarang tuh. Banyak banget kan, yang tiba-tiba pake kopia. Ya kalo bukan nih, buat nyalurin pilkada, ya paling koruptor yang habis ketangkep, malah diem. Gak berani komentar saya dulu. Dulu saya sholat, qiblatnya lurus bener. Sampai saya ukur-ukur, kayak kumpas, biar pas. Qiblatnya sih lurus. Tapi niat saya yang bengkok. Astagfirullahaladzim. Ini istrinya Kang Ketarban. Iya. Cantik, Kang. Kata orang, dia lebih cocok jadi istrinya lurah. Bukan jadi istri tukang bangunan kayak saya. Enggak lah, Kang. Kalau saya lagi bawa dia pergi kondangan, itu tamu laki-laki, matanya pada belotot, sampai keluar air liur. Kang, suka cembur gak sih kalau kayak gitu? Pasti istrinya sering dikurung. Takut digebet sama pebinor, mengganggu bini orang. Kan, cemburunya saya tuh gak kayak gitu. Gak kayak laki-laki lain yang sering larang-larang. Kalau saya lagi cemburu, saya beliin istri saya baju baru. Alung, gelang, cincin. Pokoknya apa aja yang bikin dia seneng. Supaya dia gak nyari kesenangan di luar sana. Karena semuanya saya cukupin. Itu baru suami daman. Suami daman. Niatnya sih bener. Tapi caranya kebelingar. Akhirnya saya hilap. Saya main mata sama barang-barang material. Disuruh belanja pasir satu truk, saya kurang-kurangin. Disuruh belanja paku, kayu juga begitu. Saya kurang-kurangin. Terus, barang hasil curian saya, saya titipin sama yang punya material. Setiap akhir bulan, saya cairin. Saya jadikan dulu. Terus, gak dicurikan gitu, Pak? Ya, saya tutupin lakuan saya serapi-rapinya. Saya sering kemusholah. Kalau saya lagi kerja, kedengeran suara ajan, saya langsung ganti baju koko. Saya kemusholah, langsung sholat berjamaah. Begitu, ada ceramah-ceramah tentang agama, saya duduk paling depan. Pokoknya gak ada yang tahu kalau agama cuma saya jadikan parfum buat ngilangin bau busuk. ya kan parfum itu, wanginya gak bakalan awet, Kang. Ya itulah. Suatu hari, saya sedang pasang atap rumah orang. Hujan deres banget. Sampai gak kedengeran suara ajan. Begitu, saya lagi kerja. Itu yang punya rumah manggil saya, Kang, Kang Karban, mau sholat gak? Udah komat tuh. Saya kaget kan. Langsung saya lari, saya kepleset. kaki saya. Kayak gini. Terus istri langsung ninggalin saya. Terus, gak dicariin gitu istri. Ya mau nyari kemana, saya jalan aja susah. Rul, Rul. Saya sih maklum, lagi pula istri mana yang sanggup bertahan sama suami yang gak bisa ngasih makan, gak bisa ngasih tidur sama dia. Bener dari ceramah yang saya denger. Keluarga yang dikasih makan dari hasil pasir turian, maka keluarga itu akan becerai berai seperti pasir. Dan rumah tangga yang dibangun dari hasil paku turian. Gak mungkin kokoh, gampang ambruk. Rul. Bangun, Rul. Bangun, bangun. Aduh, ada apa, Kang? Tolong aminkan doa saya, ya. Doa apa? Ya Allah, besok saya mau jualan lekar, ya Allah. Lariskan, ya Allah. Uangnya mau saya pakai buat ngisi kotak atau padang masyar. Ini kotak kayak perut kembung. gede doang. Gede doang, gak ada isinya, ya Allah. Saya ingin banget punya atap padang masyar. Saya ingin menembus dosa-dosa saya, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Amin. 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 Jualan lekar ini susah benar dulu, ya. Padahal kita udah keliling-keliling. Bangun, bersakit-sakit dahulu, diampuni kemudian. Kalau kita dikasih gampang, Kang, gampang juga bikin dosa. Dulu kalau mau nilep, gampang, bener. Tapi ini motobatnya susah. Padahal kan duitnya buat nyubahmu sholah. Panteslah aja sih. Banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya iyalah, Kang, susah. Makanya, hadiahnya surga. Kalau gampang, ya paling hadiahnya apa? Payung cantik. Bayangin aja kalau di padang masyar. Kita pakai payung cantik. Melelekan. Sampai kepala-pala. Hei, apa nggak takut? Bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa, Kang? Keliatannya lelah banget, kayak Hayati. Ini Pak Yayi, Kang Tarban. Jualan lekarnya nggak laku-laku. Kasian. Iya, Pak Yayi. Dari jeki. Ah, masa yang nggak dari jeki? Kalau nggak dari jeki, kamu nggak pulang ke sini. Pulangnya ke Rahmatullah. Astagfirullahaladzim, Pak Yayi. Maksudnya, jualan lekar ini, Pak Yayi, rencananya kalau laku, duitnya buat saya sumbangin kemu sholah. Saya kan udah nggak nukang lagi. Iya, iya, iya. Ya, hitung-hitung latihan jalan. Lemesin kaki, siapa tahu itu maunya Allah. Supaya kaki kamu bisa cepat pulih, normal lagi. Di sini juga kan banyak handuduknya. Iya, sih. Coba berdiri. Coba berdiri, Pak. Coba, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Kang. Coba, Kang. Coba jalan. 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 Oh, iya, itu. Masya Allah, kaki saya, Pak Yayi. Masya Allah. Jangan kemarin. Jangan kemarin. Jangan kemarin. Kita bisa jalan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kan? Masya Allah. Malah jualan gitu. Kaki saya, Pak Yayi. Teruslah jualan. Enggak usah cari laku. Cari ridho-nya Allah. Nanti, kalau kakimu sudah sembuh, kamu yang kerjain atap ini. Sama-sama dapat pahala, kan? Sama-sama dapat naungan di Padang Masyar. Iya, Pak Yayi. Besok, saya mau jalan jualan lagi. Saya ingin punya atap di Padang Masyar. Bukan paling cantik, lho. Sama-sama. Asya Allah. Ingatkan, kadang Allah tidak meringankan langkahmu, tapi dia menguatkan kakimu. Maling! 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 Rul! Ada maling, Rul! Rul, Rul! Masa kamu lagi-lagi, Rul! Kamu jagain kotaknya, Rul, ya? Maling! Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki ahlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari surat-surat ada yang mendengar? Tadi malam rumah Pak Hamid kemalingan? Pak Kiai, saya sempat dengar, sampai-sampai alat dapurnya juga pada hilang. Terus nasi yang dibakul itu pada ludes, dimakan. Rasa-rasanya yang maling itu kelaparan, Kiai. Selain rumah Pak Hamid, apa ada rumah lain yang kemalingan juga? Ada, Pak Kiai. Rumah Pak Kirman sama Bu Siti. Dia kemalingan sepeda sama ayam. Dalam dua minggu ini, beberapa kali kita dengar ada berita rumah kemalingan, Pak Kiai. Jangan kuatir, Pak Kiai. Nggak ada yang berani nyolong kotak amal. Saya kakepin pagi golok. Apa ada yang merhatikan? Sejak kapan di desa kita banyak maling? Pak Kiai, semenjak pabrik tekstil di kota bangkrut, karyawan ini banyak yang nganggur, Pak Kiai. Ya, mohon maaf, saya bukan dinuduh nih, Pak Kiai. Orang nganggur kan jadi lapar. Dan orang lapar itu gampang kebelinger, Pak Kiai. Kalau begitu, kita mesti pikir-pikir lagi. Apa pantes kita bangun atap musola kita sedangkan di lingkungan kita banyak maling? Apa pantes kotak amal kita kekepin tapi orang lapar kita biarin? Maksud, Pak Kiai, kita tunggu dulu nih pembangunan atap musola ini sampai malingnya ketangkap? Bukan. Kita tidak akan menangkap malingnya. Tapi justru kita akan undang mereka kemari. Pak Kiai, bagaimana ngundangnya? Orangnya aja kita nggak tahu. Orang lapar, ya ngundangnya pakai makanan. Kita pakai uang ini untuk bikin dapur umum. Mau sholat kita mesti bisa memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih menggiurkan dari apa yang ditawarkan iblis. Ajak mereka sholat kemari. Kita beri makan mereka. Jadi, mereka ke sini ini hanya untuk dapat makan, bukannya sholat. Nggak ikhlas dong niatnya. Mau sholat aja udah bagus. Pakai ditanya-tanya ikhlas apa kagak. Biar nanti sholatnya yang memperbaiki niatnya. Mohon maaf Pak Kiai. Uang ini kan bukan uang Pak Kiai semua. Jadi, Pak Kiai tidak bisa ngambil keputusan sendiri. bagaimana Darsar? Tenaganya habis diperas dengan bayaran tidak seberapa. Dia mau menyisikan seperak dua perak untuk membantu pembangunan atap musolah ini. Ma'asri, setiap jam dua malam dia siapkan dagangannya. Sepincuk dua pinjuk dia sedekahkan untuk membantu pembangunan musolah ini juga. Belum lagi si tukang cukur. Dia mewakafkan waktunya dari Asar sampai Maghrib. Bayarannya untuk membantu pembangunan atap musolah ini juga. Dan saya, Pak Kiai saya dulu jatuhkan main judi. Saya sisihkan semangkuk dua mangkuk untuk membantu pembangunan atap musolah ini juga, Pak Kiai. Karena saya takut, Pak Kiai. Saya kepanasan nanti di Padang Masyar. Ma'asri, Pak Kiai. Saya nggak punya duit seperti mereka. Tapi saya punya tenaga. Saya pingin banget membangun atap musolah ini. Sebuah tenaga saya, Pak Kiai. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban. Biar almarhum bapak saya juga bisa punya atap di Padang Masyar. Selama bapak hidup, belum punya musolah. itu semua baik. Tapi dalam situasi sekarang ini, membuat dapur umum lebih mendesak daripada atap musolah. Kalau atap ini ambruk, kita masih bisa sholat di rumah. Atau di musolah yang lebih jauh sedikit. tapi kalau ahlak yang keberu amruk hanya karena perut. Rasanya punya musolah yang bagus pun nanti hanya akan mengolong-olong kita. Ingat, Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki ahlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. terus bagaimana dengan atap ada Master kita, Kiai? Nantinya kita akan kepanasan, terus dengelam, sama dengan kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, Kang, apakah kita masih bisa dapat naungan jika kita tidak membantu saudara-saudara kita. Ambillah duit kalian. Ambillah uang kalian. Saya hanya ingin bersama Rasulullah mempunyai kepanasan, kedinginan di padang masyarakat. Yang penting saya bersama Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di padang masyarakat. Dari dulu Kiai ibu hari itu, kalau sudah punya prinsip, susah banget digeser. Saya sudah sering banget tidak sependapat sama dia Tapi mau gimana lagi Kalau berdebat, saya tidak sanggup Saya itu sayang banget sama dia Mana ada orang kayak dia Mau membina jamaah yang mau amruk seperti kita Kamu sedilis Bisa-bisanya kamu mendebat dia Malah mengungkit masalah sumbangan-sumbangan lagi Kamu enggak ingat Waktu kamu judi dulu Siapa yang nelatenin Sampai kamu sadar Dan siapa juga yang memberikan kamu kaset ceramah-ceramah Yang lucu itu Siapa Kamu Darsan Kamu jadi mau tarik sumbangan kamu lagi Ya sumbangan saya sih Enggak seberapa sih Kang Tapi menurut saya sih Padang Masar ini kan masih lama Sementara ini soal maling nih Yang mendesak Saya tahu Gimana rasanya lapar Dan enggak ada yang nolong Kang Yang penting Tidak ada unsur paksaan Kalau mau ngambil sumbangan lagi Ya silakan Yang mau ikut dapur umum silakan Kalau begitu saya ke Jakarta dulu beberapa hari ya Titip ya Kang Darsan Kang Muin yang pergi Kok Kang Muin munitip Gimana sih Maksudnya saya titip musola ini dijaga Biar tetap adem Assalamualaikum 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 Begini Mas Kalau boleh nih Saya mencoba mau untuk melukis kaligrafi disini Mau disini pelukis? Dulu saya pelukis sepak truk Mas Tapi sekarang udah enggak lagi Karena saya enggak tahan Disuruh melukis wanita dengan posenya panas Dan kata-katanya juga menjurus Lama-lama saya enggak serak Akhirnya saya coba untuk melukis kaligrafi Tapi ya Belum laku-laku juga Mas Tapi bagus kok ini Nikang Ya kan? Tapi apa cocok disini? Lihat Mas Tembok-temboknya aja udah pada kusam Yang pasti kita enggak mungkin sanggup bayar Mas Oh begini Mas Saya dengar-dengar ini musola kan modern pasi Sudah pasti temboknya juga dicat Kalau soal bayaran Keusaha dipikirkan Gratis Hitung-hitung promosi Bagaimana? Promosi? Promosi sama siapa Mas? Ini musola kecil Udah gitu terpencil Siapa yang mau melihat? Loh Allah yang akan melihat Dan Allah juga yang akan mempromosikan Dengan jalan yang enggak disangka-sangka Tapi kalau saya lihat disini Ini surah Al-Ma'un semua ya? Enggak ada surah lain Kalau untuk masjid dan musola Saya mau pakai ayat yang ini Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid Tapi mendustakan agama Karena acuh pada kesulitan orang lain Dia sholat Dengan perut keadaan kenyang Sementara Tetangganya ada yang kelaparan Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid Tapi mendustakan agama Karena acuh pada kesulitan orang lain Rul 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 Tuh sudih Pakai uang saya apa? Gak tau Assalamualaikum Wah luar biasa Masak apa nih ibu-ibu Masak jengkolnya tuh Masak yang saya enak-enaknya ya Jangan saya enaknya Ini saatnya kita naik kelas Dari manusia yang baik Menjadi sebaik-baiknya manusia Dengan memberi manfaat Untuk orang lain Amin Diteruskan Insyaallah barokah ya Saya jalan dulu ya Assalamualaikum Ini alat telurnya Ditaruh dimana Kiai Sambil tolong nanti kasih tau Orang-orang yang mau kerja Ayo ikut nenun Hasilnya nanti saya yang jualin kaji tohir Ya? Ya Oke Pak Kiai yakin Dengan adanya dapur ini Udah gak ada maling lagi Hanya Allah yang tau Rul Yang penting kita sudah ikhtiar Memberi pilihan yang lebih baik daripada mencuri Ini ada tambak ikan Buat lauk Di sana kita tanam Buah dan sayuran untuk makan Sisanya bisa kita jual Kita beli beras Alat telurnya juga sudah saya sediakan Untuk yang mau kerja Ya Biarlah musalah kita ini buruk rupa Tapi bisa menyediakan Kebaikan dalam berbagai rupa Terima kasih banyak ya Pak Kiai Terima kasih untuk apa? Saya sudah berjalan kemana-mana Pak Kiai Saya gelisah Saya sudah mencari Islam kemana-mana Tapi yang saya dapat apa? Samar-samar Tapi Di mushol yang sangat buruk rupa ini Saya menemukan wajah Islam yang sangat indah Saya malah sering melihat kebalikannya Kiai Kisingnya doang yang bagus Tapi hasilnya Enggak bikin seret Rul Islam itu perilaku Bukan baju Baju saya seperti ini Di mata Allah Belum tentu saya lebih baik Daripada kamu yang pakai baju seperti ini Mana mungkin Pak Kiai Hanya Allah yang berhak menilai Kamu Pernah dengar kisah Tentang Saidina Umar Yang menggendong Berkarung-karung makanan Untuk rakyatnya yang kelaparan Belum pernah Saidina Umar bin Khattab Itu khalifah Pemimpin besar Tapi kamu Sudah meniru perilakunya Padahal kamu bukan siapa-siapa Rul Perilaku dari mana? Bobrok kayak gini Hah? Itu Yang kamu jual kamera? Kamu beliin beras Lalu kamu gendong-gendong sendiri? Mungkin kamu pikir saya gak tahu Siapa yang jual Pak Kiai? Masih ada kok Oh? Masih ada? Wah bagus kalau gitu Udah hampir sekarang Tolong fotoin saya sama ikan-ikan mas ini ya Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Belum pada datang juga Pak Kiai Ini juga jamannya Jamannya tetap kita juga Iya Tinggal datang makan aja susah Udah capek-capek dimasakin Kang Tapi kamu kan udah Kasih tahu warga sekitar sini kan? Insya Allah Pak Kiai Gak ada yang lewat Tapi jangan-jangan mereka sadar Kali kalau sedang diumbangin Ini buktinya gak pada nongol Atau pada malu Kak ya Gak gampang loh Buat orang yang tidak pernah kamu sholah Terus tiba-tiba kamu sholah Kan canggung Ya kitanya juga sih Kalau ada orang baru ke musholah Langsung dilihat Atas bawah Atas bawah Ma 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 Tugas malam terus Sekarang Sam Iya Ma Sementara begitu dulu Ya udah deh Gak apa-apa Mau malam Mau pagi Yang penting kerja Sang Gak apa-apa Jaga baju ini baik-baik ya Sam Mak denger Sudah banyak yang gak pakai baju ini lagi Pada di PHK Mak Iya Ma Mak Mak Gak usah khawatir Iksan pasti kerja hati-hati Mak Syukur deh Kalau kerjamu baik Pabriknya gak bakal tutup Iya Ma Ya udah Sekarang berangkat sana Ya udah Bisa jalan dulu ya Ma Iya Sam Ya Ma Jangan lupa kuci pintunya ya Lagi banyak maling Iya Ma Jangan lupa kuci pintunya ya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Ada apa Keh? Ini Mau ngerepotin sebentar kalau boleh Iya boleh-boleh Keh Ada apa emang Keh? Gini Di Musola kan ada alat tenun yang gak ngur Saya lagi banyak pesanan sarung dari Haji Thohir Nggak kepegang kalau sendirian Kali aja ada teman Iksan yang bisa bantu-bantu saya Ini menun Keh? Iya Berapa sarung? Nah ini hasilnya Bisa kita makan bareng-bareng Eh Terima kasih Kiai Iya Kalau gitu saya permisi dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak Mak Barusan dikabarin malam ini libur Ini kita dikirim makanan Lagi ada syukuran Alhamdulillah 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 Cuma ini yang bisa saya lakuin. Kang Tarban kecewa. Tapi bener loh Kang. Semenjak ada japur ini, saya udah gak pernah mendengar tentang kemalingan lagi. Dan liat deh, musyola kita jadi sangat ramai. Gak kayak musyola lain. Kemegah, gede, tapi sepi. Kayak kuburan Belanda. Saya sih ngerti maksud biaya. Tapi kan saya gak punya apa-apa yang gue tersubangin. Duit? Dia bukan duit saya. Yang ngasak ya bukan saya. Jadi saya ngerasa gak ada gunanya aja loh. Ternyata, obat itu gak bisa langsung kontan. Harus dicicil satu-satu. Kayak naik tanda itu. Gak bisa langsung lompat ke atap. Ya mungkin, tobat itu bukan seperti kita mau ke tempat wisata Kang. Yang kita pengen cepat sampai, terus pas udah nyampe, minta balik lagi. Tempat itu, seperti perjalan yang sangat indah. Sampai-sampai, kita gak perlu nanya lagi. Kapan nyampe nya? Iya Ruh. Tapi kalau bisa jangan lama-lama. Supaya apa yang udah diambil sama Allah, dia cepet-cepet balikin lagi. Itu kaki Kang Tarbenah udah balik lagi. Itu tanda-tanda Allah sudah kasih pengampunan bukan? Tasmi, kamu dengerin apa yang dibilang sama Harul tadi? Kaki Mas sudah semakin. Sudah balik lagi. Besok, Mas mau bekerja lagi. Mas mau mutang lagi. Kamu pulangnya? Kamu harus jadi penyemangatnya Mas. Kalau atap ini jadi, bisa kita pakai sama-sama nanti di padang Malaysia. Wah maaf Bu, saya gak bisa diri macu-macu-macu. Kecuali saya kerja Bu. Maaf ya Bu. Ya saya boleh bangunan. Jalan bagi. Kamu harus kagin banget ya. Tol, saya orang miskin. Gak punya apa-apa. Saya gak mungkin bisa masuk surga. Kalau cuma orang-orang kaki. Insya Allah Ditegukan Jalan ini Akan terang Insya Allah Akan terang Akan terang Ini kan uang buat tabungan kita bikin atap. Kalau dimasukin disitu, Nanti bisa dipakai lagi buat dapur. Apalagi ini bulan puasa. Banyak bagi-bagi makanan. Bisa habis tuh duit. Kek banget pengen bikin atap. Bukan begitu Rul. Soalnya kaya ibu Hori kan pernah cerita. Soal atap ada masyar. Saya denger nyampe gemeter. Pengen banget punya amalan yang bisa bikin bernahung kita di padang masyar. Ya atap ini Rul. Coba. Sekarang siapa yang mikirin? Yang gak ada Rul. Makanya biar kita aja. Nanti di padang masyar. Kita ajak aja ke ibu Hori. Sama jamaah-jamaah yang lain. Kan ke ibu Hori yang ngajarin. Ada satu lagi yang perlu kamu ajak Kang. Kalau dia gak ikut. Saya juga gak ikut. Karena dia yang telah membelikan kayu-kayu dan genteng baru untuk atap kita. InsyaAllah. Siapa kaya ibu? Kang moinkan ke Jakarta. Biasa belanja bahan. Nah disana dia ketemu dengan salah seorang jamaah kita dulu. Jamaah kita? Iya. Jamaah yang selalu sholat disini dulu. Terus lama pergi ke Jakarta. Kerja disana. Sukses. MasyaAllah. Lebaran ini insyaAllah dia mau pulang. Mau beliin kita genteng dan kayu. Siapa pake? Itu dia. Tadi kan Kang mau yang telepon lewat nomor balai desa. Baru mau ditanya. Pulsanya abis. Udah gak usah dipikirin. Anggap aja ini kiriman dari langit. Kita tinggal doa aja. Kalau sudah waktunya Allah pasti kasih. Kalau enggak pasti Allah akan pilihkan waktu yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh capek banget kan Dari kemarin nukang mulu Rul Tinggal selangkah lagi Rul Jangan sampai atapnya batal Gara-gara kita berhenti doa Orang tinggal amin-amin aja Kok kan saya yang ngomong Amin Ya Allah Semoga engkau gak bosan Mendengar doa saya Ya Allah Atap lagi, atap lagi Kalau ada orang yang niat Menyumbang Ya Allah Tolong gerakan hatinya Agar menyumbang dalam bentuk material Saja Ya Allah Jangan uang Ya Allah Soalnya kalau dalam bentuk uang Nanti sama kaya ibu hori Dibiliin beras lagi, beras lagi Atau jika engkau berkenan Jangan biarkan ada PHK lagi di pabrik-pabrik Ulurkan pertolonganmu Agar pabrik-pabrik Bisa membayar karyawannya Ya Allah Soalnya kalau mereka nganggur Mereka nanti kelaperan Mereka pasti nyolong Ya Allah Ya ibu hori itu orang yang gak tegaan Pasti nambah dapur lagi Ya Allah Rul Bangun dong Rul Rul Bangun dong Rul Aminin saya Rul 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 Satu lagi Ya Allah Tolong satukanlah saya dengan lasmi segera Ya Allah Kami bukanlah adam dan hawa Yang sanggup berpisah ratusan tahun Saya sudah tidak pernah akan hasil pasir curian lagi Ya Allah Jangan cerimera ikan kami seperti pasir Ya Allah Dan saya sudah tidak pernah akan hasil pasir paku curian lagi Ya Allah Jangan luntukan rumah tangga kami Ya Allah Amin Ya Allah Ya Allah Ampuni hamba yang sudah meninggalkan suami hamba yang lagi susah Susah jalan Susah kerja Susah kerja Tapi engkau maha tahu Ya Allah Hamba juga susah ninggalin dia Susah makan Susah tidur Tentukan kami kembali ke jalanmu Ya Allah Jangan biarkan kami kembali kepada yang bukan jalanmu Ya Allah Amin Amin Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ditemukan Jalan ini Akan terang Insya Allah 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 Silahkan, Kiai. Kiai yang memasang genteng terakhir sebagai simbol peresmian. Dengan rida Allah, dirismikan pemasangan atap Mus'ala Baitur Rahman. Semoga kelak akan menjadi atap naungan kita di Padang Masyar. Amin. Tapi jangan saya, ah. Enggak pantas. Kalau Kiai enggak merasa pantas, yang pantas siapa? Banyak. Ah, Kang Tarban. Dia yang paling pantas. Soalnya tenaga dia yang paling banyak keluar. Istrinya yang beliin material. Setuju enggak? Setuju. Ayo, kan silahkan. Kenapa saya? Kan Kiai yang ngasih ilmunya. Yang ingetin kita soal atap naungan Masyar. Bukan saya. Nuh, kasih atas tukang bubur. Sudah disetel dari rumah. Dia dorong sampai kemari. Kita bisa dengar semua, ya enggak? Ya. Nah, dia tuh pencetusnya. Ya, bisa begitu dong, Pak Kiai. Emang bener sih saya yang nyetel itu kaset. Tapi kan yang nyuruh saya dengerin ceramah yang lucu-lucu. Pak Kiai. Ya enggak gitu juga. Ustadz emang tugasnya begitu. Kangmuin aja, Pak Kiai. Gara-gara kangmu yang pergi ke Jakarta, dia ketemu dengan Mbak Lasmi. Nah, Mbak Lasmi nyumbang material buatmu sekolah ini. Ayo, Kang Min. Lah, kok saya? Saya kan tujuannya ke Jakarta cuma mau pilih kain doang. Jangan saya. Kita putih aja, Pak Kiai. Gimana? Tujuh? Putih! Putih aja, putih. Bentar. Yang paling pantas menurut saya adalah Alip. Dia itu yang termuda diantara kita semua. Mungkin kita semua akan mati duluan. Tapi dia, dia yang akan bisa melanjutkan ke generasi berikutnya. Dia yang akan nanti menceritakan apa yang terjadi hari ini. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban. Biar almarhum Bapak saya juga bisa punya atap di Kedang Masyar. Lama Bapak hidup, belum pernah sholat. Ayo, dibantu. Ayo, Bismillah. Minta setuju dah. Mbak Alid dan penampuan dan Allah di pada Masya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat menikmati Selamat menikmati Orang yang lalai dalam sholatnya Orang-orang yang berbuat ria Dan enggan menolong dengan barang yang berguna Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum Papa udah ninggalin Arul udah dari Pekcil Kang Saya bukan anak yang hati Tapi gak punya ayah Makanya sekarang Mama yang banyak mengambil peranan Tiba-tiba Papa datang Seolah-olah gak terjadi apa-apa Gak punya apa-apa Dan gak bisa apa-apa Arul Semua orang punya kesalahan Saya Istri saya Arul juga tau kan Idris Mungkin semua orang punya Arul Tapi Allah itu maha pemaaf Kenapa kita sebagai manusia Tidak bisa memaafkan Oh iya Mama kamu gimana Ya Tunggu itulah Kang Walaupun udah disakitin berkali-kali Sama Papa Mama tuh Masih mau dari Mbak Papa Katanya Mama tuh sayang banget sama Papa Dan Mama gak mau melihat Papa sensara Kasian Mama kamu dong Terhimpit dua orang yang sangat biaya cintain Kamu Bapak kamu Kalau saran saya Arul harus pulang Niatin demi Mama Karena Allah sangat sayang Banget semua orang yang sayang sama Mamanya Biarkan Allah Yang akan menyikis pelan-pelan Kemencian Arul pada Papa Udah kok Kang Semua yang udah saya alami disini Udah banyak melembutkan hati saya Harul Harul pamit ya Kalau Kang Tarban yang duluan nyapai kat Badang Masyar Terus belum bertemu sama Arul Tolongnya Cari yang Arul Ya Saya juga begitu Kalau nanti Arul duluan yang sampai disana Jangan lupa ya Cari saya Cari istri saya Cari Kiai Buhri Mu'in Darsan Idris Dan semua yang ada disini Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.